Intro Sahabat Kompas.com Indonesia ditunjuk sebagai negara penerima transfer teknologi untuk pembuatan vaksin mRNA. Selain Indonesia, tiga negara lainnya juga ikut menerima transfer teknologi vaksin mRNA yaitu Pakistan, Serbia, dan Vietnam. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu 23 Februari 2022. Tedros menjelaskan tujuan dari program tersebut ialah untuk memfasilitasi produsen vaksin dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat memproduksi vaksin tertentu dan memiliki lisensi. Ia menjelaskan hal ini tidak hanya untuk peningkatan vaksin COVID-19 tetapi juga untuk penyakit lain termasuk malaria, TBC, dan kanker. Tedros menambahkan pihaknya melalui WHO Akademi serta dibantu pemerintah Korea Selatan yang menawarkan fasilitas dalam pelatihan biomanufaktur dan memperluas operasinya untuk mengakomodasi pelatihan dari negara lain. WHO Akademi akan mendukung upaya ini dengan mengembangkan kurikulum yang komprehensif tentang biomanufaktur.